Sementara itu Kejaksaan Agung menghormati keputusan Jessica Wongso untuk mengajukan peninjauan kembali atas kasus Kopi Sianida. Jessica harus menunjukkan novum atau bukti baru yang kuat agar pengajuan PK bisa berjalan mulus. Karena kalau tidak ada novum, lalu apa yang menjadi alasan pengajuan PK-nya? Karena kan PK ini dijadikan sebagai sarana hukum bagi seseorang yang sudah dinyatakan terpidana. Artinya sudah terbukti melakukan tindak pidana. Dan bahkan tidak ada yang bersahukan, kan sudah dihukum 20 tahun penjara. Nah tentu kalau mau menggunakan hak peninjauan kembali, hal yang paling ditunggu adalah apakah memang ada bukti baru atau novum. Ya kan? Sehingga seharusnya dia tidak dihukum. Nah ini kan menjadi otoritas dari lembaga pemasyarakatan, ya. Dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM. Ya karena kalau dari sisi kami bahwa perkara ini kan sudah selesai. Ya kan? Kecuali misalnya dia mengajukan PK seperti yang saya sampaikan, maka tentu jaksa sebagai perwakilan dari negara akan siap menghadapinya. Nah tetapi dari informasi yang beredar dan kita terima, memang yang bersangkutan kan sudah menjalani kurang lebih 8 tahun. Tetapi kan selama 8 tahun itu kalau tidak salah yang bersangkutan beri tingkat baik. Terima kasih telah menonton.